Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ke disini bersama saya Kang Payah di channel Jepang Studio video kali ini saya akan eh sedikit sering lagi kepada teman-teman itu bagaimana pengatasnya nama ruangan tidak muncul ya biasanya muncul secara otomatis ini tidak muncul ya ini ya saya akan pilih sini semester eh maaf buat semester jatuh belajaran 2021-2022 kelas 4 disini kita tambah ya ditambah dulu disini turun ajarannya diisi untuk dipilih kelasnya 4 ya ininya kuali kelas dipilih kurikulum juga sama dipilih ini nama rombol tersebut teman-temannya ya disesuaikan saja nah disini yang eh ini kita pilih kelas di sini juga muncul diketik tidak bisa otomatis sebut tidak muncul nah bagaimana cara mengatasi eh apa masalah tersebut ya ini juga saya muncul ini sudah muncul ya 234 nya kabel besar ke kelas 1 untuk saya input ya ini kelas empatnya kenapa tidak muncul gitu ya sedangkan kita sudah film di sini kelasnya kelas empat tapi nama ruangannya tidak muncul oke cara mengatasinya timab ke video berikut ini ya tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu jangan lupa bagikan kepada eh teman-teman yang memerlukan teman-teman apabila bermanfaat ya dan jangan lupa di like juga oke kita di sini pergi dulu ke sarana dan perasarana disini ada aset tapi disini ruangannya kita akan edit yang kelas empat ya yang ini ya kita akan edit dan kalau teman-teman ini bisa disesuaikan ya untuk ke gambarnya ya nanti saya akan upload juga jadi aksi jadi ubah disini sini jadi sekolahnya sudah ya di kan satu sini ruang kelas ini juga kelas empat kita upload dulu ya logonya disini ya jadi logonya disini nah udah nampak ini silahkan disitu untuk pembangunannya berapa kondisinya nah eh bahkan teman-teman rupa disini di penggunaannya seakan teman-teman rupa misalkan yang belum ya kalau tidak silahkan digunakan sebagai ruang kelas utama ya di sini ini kan tidak digunakan ruang kelas ini digunakan sebagai ruang kelas utama nah disini maka disininya akan muncul kapasitasnya di maksimal 30 ya jangan lupa teman-teman rupa disini silahkan perhatikan ya untuk isiannya Oke kalau sudah silahkan disimpan saja data berhasil diperbaharui data baru sedang dalam proses pendapatan persetujuan nya eh karena ini emis di apa di emis 4 di kosong ini kalau ada apapun di perubahan di data operator itu akan disetujui langsung oleh eh kepala Madrasa kita disini kita ajukan dulu ya kita kirim permintaan ada setujuan nah disini nah tadi yang kita sudah ubah ini kita centang disini pilih aksi atau mesti juga bisa pilih aksi ajukan kita nah ini sudah ada ajuannya tajukan satu ya Oke sekarang kita kita log out dulu dari akun operator nya kita log out ya kita masuk ke email ataupun akun kepala Madrasa nah ini sudah nah ini sudah munculnya disini eh sih rumah belajar ini masih kosong iya karena tadi belum diisi ya kita ke dashboard dulu nah disini ada permintaan terus tujuannya kita klik saja ini yang warna biru nah sini nanti akan ada nah tinggal kita udah senang saja aku disini setuju ketemu ya kita refresh udah kosongnya oke kita log out lagi kita login lagi menggunakan akun operatornya ya nah oke sekarang kita akan mulai lagi kerombongan belajar ya tetap di sini ini pilih turun ajaran ke-22-22 pilih tingkatnya tadi kelas 4 ya sempat kesini oleh kelasnya kelas 4 tadi ke-22-22 pilih turun ajaran kelas 4 ya Nah sekarang munculkan kesempatnya jadi teman-teman yang tidak muncul di kelas 4 ini silahkan berubah seperti cara saya tadi ya sepuluhnya seperti itu silahkan minta persetujuan kepada kepala mancahasa terus kita login duduk ke tuh kalau yang pegang ya kalaupun kelas 2 yang pegang silahkan bisa minta persetujuan kepada kepala mancahasa kalau yang kita pegang dua-duanya silahkan kita logout suruh ataupun bisa di dua laptop ya ataupun dua air itu bisa saya itu browser kalau besok bisa ya silahkan dicoba eh login dulu di kepala apa di akun kepala medas terbiasa setuju nah nanti akan adanya sebelah itu kita pilih jenis robo kelasnya udah nanti tinggal kita tambahkan ke siswanya nanti otomatis kelas 4 disini akan muncul kalau walaupun tidak muncul ini Pak hanya beberapa orang silahkan bisa dicari saja disini ya seperti itu saat tinggal tambah-tambah tambah dan seterusnya setelah itu ya teman-teman ini adalah cara untuk mengatasi eh nama ruangan tidak muncul di sini itu ya caranya penggunaan video ini bermanfaat juga tersemangat untuk eh para teman-teman sebuah operator dimanapun ada di seluruh Indonesia ya di seluruh Amerika tetap semangat tetap kirangkan kita sebagai operator jangan sampai jangan mengeluh Insya Allah segala bahwa seberat apapun pekerjaannya itu akan semudah kau kita yang kerjakan sebagi juga kalau kita tidak mengerjakannya nah itu mungkin terasa berdua buat kita ya makin berat yang kita eh beban buat kita semoga teman-teman semoga di bagian kesehatan terima kasih saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh